Inilah beberapa seragam atau jersi tim di akun game eFootball gue, mana yang kalian sudah punya. Nah disini gue akan pandu kalian cara mendapatkan jersi dan bagaimana cara menggunakan jersi di game eFootball 2024 versi mobile. Simak video ini sampai selesai. Oke cuy, di video kali ini gue akan share ke kalian cara untuk dapat seragam atau jersi pemain dan cara pakai seragam tersebut saat kalian gameplay di game eFootball. Tutorial terbaru kali ini gue buat setelah update eFootball 2023 ke eFootball 2024. Penasaran bagaimana cara mengganti seragam di tim kalian dan bagaimana cara mendapatkan seragamnya? Berikut tutorial selengkapnya. Pertama yang perlu kalian tahu, cara melihat atau cek koleksi jersi yang sudah atau bisa kalian gunakan di tim kalian saat gameplay. Caranya di tampilan depan game eFootball ini, langsung saja kalian klik pada menu tim saya. Selanjutnya untuk melihat jersinya, klik pada menu seragam. Nah disini kalian akan melihat semua koleksi seragam tim yang bisa kalian pakai. Disini gue punya 5 seragam, 2 teratas ini merupakan seragam dari tim yang gue pakai, sedangkan 3 di bawahnya merupakan jersi hadiah dari game eFootballnya. Selanjutnya gue akan share ke kalian cara mendapatkan jersinya. Ada 2 cara untuk bisa dapat jersi di game eFootball 2024 mobile. Pertama, kalian bisa mendapatkannya secara gratis. Untuk bisa mendapatkan jersi secara gratis, kalian bisa pakai tim yang memiliki jersi keren. Salah satu tempat untuk mendapatkan jersi keren adalah di Liga 2 Jepang. Caranya disini kalian kembali dulu ke halaman depan game eFootballnya. Selanjutnya klik pada menu taktik permainan. Lalu klik pada logo timnya. Lalu pilih menu pengaturan tim dasar. Selanjutnya klik pada tim dasar. Kemudian pilih Asia Oceania. Lalu pilih Meiji yang sudah J2 Leads. Nah, salah satu jersi keren yang gue tahu adalah jersi dari tim Zweigen Kanazawa. Dan ini adalah penampakan dari jersi Zweigen Kanazawa. Kedua, ini juga sebenarnya gue dapat secara gratis. Karena gue nggak ngeluarin duit buat dapetin jersi ini. Jadi gue hanya cukup mengenukarkan poin eFootball yang gue punya. Dan poin eFootball itu gue dapat secara gratis alias nggak beli. Untuk mendapatkan poin eFootball biasanya didapat ketika berhasil menyelesaikan event atau juga hadiah dari Konami. Seperti jersi eFootball Origin Pro Edition ini. Gue dapat secara gratis ketika masih di game eFootball 2023. Ini merupakan event reward dari Konami. Jadi waktu itu gue cukup memainkan laga yang disediakan oleh Konami. Dan hadiahnya jersi eFootball Origin Pro Edition ini. Selainnya tinggal gue klaim jersi yang didapat. Dan simpan ke koleksi jersi yang gue punya. Jadi nantinya akan tersimpan secara otomatis ke koleksi jersi yang kalian punya. Kemudian jersi eFootball Origin yang membawa warna biru kuning ini. Gue dapat ketika di game eFootball 2023 juga. Waktu itu gue dapetin jersi ini dengan menukarkan 5000 poin eFootball yang gue punya. Gue juga sudah pernah buat panduan cara tukar poin eFootball dengan jersi. Untuk saat ini belum ada lagi jersi yang bisa ditukarkan dengan poin eFootball. Jadi teman-teman langsung saja cek di bagian toko. Kemudian pilih poin eFootball. Di sini teman-teman langsung saja klik pada menu seragam. Seperti yang kalian lihat keterangan yang muncul ketika gue klik pada opsi seragam ini adalah tidak ada item yang tersedia. Selanjutnya untuk jersi eFootball strike ini gue dapat secara gratis di game eFootball 2024. Ini merupakan hadiah dari konami. Ketiga, kalian bisa mendapatkan jersi dengan cara beli. Yang terbaru itu ada jersi spesial Halloween. Untuk mendapatkannya kalian bisa pergi ke menu toko. Kemudian langsung saja teman-teman pilih di menu paket. Di sini ada dua jersi yaitu Halloween dan Day of the Dead. Di sini kalian cukup menukarkan 500 koin eFootball yang kalian punya. Kalau kalian tidak punya 500 koin ada dua opsi yang bisa kalian lakukan. Yaitu kumpulin koin dengan cara memainkan event atau tunggu dapat hadiah koin dari konami. Opsi berikutnya adalah beli koin eFootball. Dimana di sini untuk mendapatkan 550 koin kalian harus mengeluarkan uang Rp65.000. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu cara mengganti atau menggunakan seragam dari koleksi yang kalian punya ke tim eFootball kalian. Oke untuk menggunakan seragam yang kalian punya, kalian mainkan laganya. Caranya di sini langsung saja kalian klik pada menu laga. Kemudian kalian pilih acara. Kemudian pilih event yang akan dimainkan. Misal yang ini. Jadi langsung saja klik pada menu ke laga yang ada di pojok kanan bawah ini. Nah untuk mengganti jersey atau seragamnya. Teman-teman langsung saja klik pada menu gear yang ada di bawah ini. Kemudian kalian klik pada menu ikon gantungan baju ini ya teman-teman. Nah ini merupakan jersey dari lawannya. Di sini teman-teman bisa ganti. Jadi misal di sini teman-teman ingin memilihkan jersey untuk lawannya ya teman-teman. Ini untuk laga AI teman-teman. Untuk laga yang lawan komputer atau lawan AI. Sedangkan untuk laga online teman-teman gak bisa ubah jersey lawannya. Selanjutnya di bagian tandang ini. Nah ini adalah jersey dari tim gua. Teman-teman bisa pilih jersey mana yang ingin dipakai. Misal di sini kan dia pakai jersey warna biru muda. Maka pastikan teman-teman pilih jerseynya itu yang beda dengan warna lawannya. Seperti yang teman-teman lihat di sini muncul koleksi seragam yang gua punya. Silahkan teman-teman pilih sampai ada checklistnya seperti ini. Misal gua ingin pakai jersey utamanya ini. Langsung saja kita kembali. Kemudian teman-teman langsung saja mainkan laganya. Mungkin sebagian dari teman-teman bertanya bisa gak bikin atau buat jersey sendiri di game e-football. Sampai sekarang belum ada opsi custom jersey atau edit jersey seperti itu. Gak tahu kedepannya Konami bakal mengadakan opsi buat jersey atau enggak. Oke itulah cara mendapatkan seragam atau jersey di game e-football 2024. Sekaligus cara menggunakan atau menggantinya ketika kalian ingin gameplay di game e-football 2024 versi mobile. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas silahkan teman-teman komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.